Halo guys, kembali lagi di channel BroReview. Di video kali ini kita akan membahas raket dari Brian Hart. Nah, disini kita akan membahas raket Hart Perfect 55. Oke, kita simak video selengkapnya. Disini kita kedatangan raket dari Badminton. Disini ada tulisannya, Halo Kak, kami dari Badminton. Nanti teman-teman bisa cek link tokonya di kolom deskripsi untuk pembelian raket. Jadi dia jual sepertinya banyak raket ya, bukan dari Hart aja. Jadi nanti bisa cek. Nah, disini kita kedatangan raket Hart Perfect 55. Saya baru pertama kali mereview raket Hart. Sebelumnya belum pernah sama sekali untuk review raket Hart ini. Jadi kita akan coba review ya. Disini, pertama kita akan bahas dari desainnya. Untuk desainnya ini kalau kita lihat ya, dia dominan dengan cat warna hitam, dengan perpaduan warna merah. Disini tulisan Perfect 55. Oke, kemudian catnya kalau kita lihat disini dari kamera pun sudah bisa ditebak. Kalau ini catnya glossy. Jadi memantulkan cahaya. Dan ternyata saya baru pertama loh, review raket Hart. Ternyata ini catnya bagus banget loh. Kalau tipikalnya ya, kalau saya lihat ya. Bentuk-bentuk catnya ini mirip-mirip yang pernah saya review apa ya. Max Bolt Galantur. Jadi sama mungkin ya, kayak Max Bolt Galantur. Dari yang saya lihat ya. Seperti ini. Oke, dan kita ke bagian bawahnya dulu ya. Saya belum pernah lihat raket Hart ini. Nah ini ada tulisan Japan. Ini mungkin logo Hartnya. Saya nggak begitu paham. Nah iya benar logo Hartnya di sini. Oke, ini seperti tulisan H ya. Oke, di sini ada bukan barcode tapi mungkin tanda untuk original produknya di sini. Dan di sini ada spesifikasi tulisan Perfect 55. Ini agak timbul ya untuk namanya ya. Dan di bagian T-joinnya itu hanya ada tulisan atau logo Hartnya. Sama, bolak-balik juga sama. Dan ini menarik loh ternyata. Saya pikir raket Hart itu raket yang biasa-biasa ya. Tapi kalau dilihat dari material yang dia bawa. Ini udah keren sih sebenarnya. Dan ini kemungkinan raketnya di harga 500 ribuan. Saya kemarin cek ya. Perfect 55 itu ada di 550 kalau nggak salah. Dan dia ada yang Perfect 22, Perfect 55. Nanti bisa teman-teman cek di kolom deskripsi untuk linknya. Nah kita kembali ke pembahasan raketnya ya di sini. Untuk spesifikasinya kita bisa lihat untuk beratnya ini 4U. Balancing point head heavy, sharpnya medium, maksimal tension itu bisa sampai 30 lbs. Oke. Nah ini mungkin ditarik sekitar 26-27 lbs. Nanti kita coba suaranya. Seperti apa. Oke suaranya nyaring juga. Oke nyaring ya untuk suaranya. Dan kalau untuk feel-nya. Nah untuk feel-nya padahal raket ini raket head heavy. Tapi pas saya pakai coba di swing ya. Ini nggak berat ternyata. Jadi kalau untuk feel-nya seperti raket Yonex nano ray 70 light ya. Kalau yang saya rasa ya. Ini kayak Yonex nano ray 70 light. Ya benar kalau feel-nya mirip-mirip. Karena ini pas diayunin ya. Nggak begitu berat. Berasa padahal raketnya head heavy. Saya yakin ya kalau orang yang pakai raket ini. Berasanya ini bukan raket head heavy. Karena dari itunya padahal raket 4U head heavy. Harusnya pas kita pegang itu agak ada tekanan ya. Karena berat bagian kepalanya. Dan berat ininya raketnya itu 4U udah lumayan ya. Karena 4U itu kan ada di tengah-tengah. Nah jadi kalau teman-teman yang mau coba raket ini. Ini raketnya nggak feel-nya nggak terlalu berat. Tapi masih terasa agak head heavy ya. Tapi nggak begitu dominan head heavy-nya. Jadi kalau dibilang gimana ya. Ini antara head heavy atau even balance. Itu mungkin ada di tengah-tengah. Bukan yang head heavy banget. Bukan yang even balance. Jadi mungkin ada di tengah-tengah seperti itu. Jadi kita nggak ada alat ukurnya sih. Tapi biasanya sih feel-nya yang orang rasa itu mirip-mirip. Nanti teman-teman coba yang mau beli raketnya. Nah saya coba cari-cari disini untuk teknologi. Tapi memang nggak dicantumin ya. Dari orang-orang yang jualan juga ini nggak cantumin. Oke tapi untuk bahan yang digunakan itu sudah menggunakan Japan HM Graphite ya. Dimana tulisannya. Tapi disini sudah menggunakan bahan Japan HM Graphite. Kalau kita lihat dari spesifikasi tokonya. Itu sudah menggunakan Japan HM Graphite. Jadi untuk bahannya itu sudah bagus. Nah disini kalau kita lihat ya. Saya baru lihat juga nih. Ternyata raket ini sudah. Kalau kita lihat. Disini raketnya sudah kejual sekitar berapa unit nih. Ini yang diulas ini ada 319. Oke. Ternyata raket ini juga sudah. Sudah banyak yang beli ternyata. Tapi ya. Saya baru pertama kali nge-review raket hard ini. Nah kalau kita lihat disini ya. Ini video dari tokonya. Di marketplace. Kita bisa lihat. Oke. Dibisa angkat galon yang 20 kg. Dan artinya ya. Kalau kita bisa artikan. Raket ini untuk durability nya sudah sangat-sangat baik. Kalau dilihat dari yang. Kita lihat tadi. Contohkan sampai bisa angkat galon. Artinya raket ini sudah. Durability nya sudah oke. Tapi nanti kita bakal. Lihat ya. Coba di lapangan raketnya ini seperti apa. Karena memang feel nya pas di lapangan itu. Bisa juga berubah ya. Nanti kita coba dulu terus. Nanti kita coba bahas kembali ya. Kalau ada kesempatan kita bahas. Untuk raket ini. Ex pemakannya seperti apa. Tapi overall. Dari spesifikasi. Dari desain yang dia bawa. Dari durability nya. Ini raket worth it juga sih. Di angka 400-500 ribuan. Nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Oke. Mungkin sekian dulu. Untuk pembahasan kita tentang raket ini. Selanjutnya. Kita akan membahas video-video menarik lainnya juga. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Di subscribe dulu. Nanti nyalakan lonceng. Supaya dapat informasi. Nanti di 10.000 subscriber. Kita akan adakan giveaway kembali. Tapi. Karena ini belum. Masih ada di 6.000-7.000an. Jadi kita masih nunggu lagi. Kalau sudah 10.000 kita kembali giveaway. Oke. Sekian dulu. Terima kasih.